Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep rong polo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu lalu saya bikin bolu marmer Nah hari ini saya mau bikin bolu dengan motif zebra Cara bikinnya kurang lebih sama Yang membedakan adalah di motif dan komposisi bahan yang digunakan Jangan berlama-lama, mari kita mulai Sebelumnya saya mau siapkan bahan kering terlebih dahulu 120 gram tepung protein rendah Ini kita ayak supaya tidak ada yang menggumpal Lalu saya juga pakai 100 gram tepung protein sedang Jadi semua bahan kering ini kita siapkan lalu diayak terlebih dahulu Tambahkan 1 saset susu bubuk atau setara dengan 26 gram Setengah sendok teh baking powder Semuanya diayak supaya tidak ada yang bergerindil Selanjutnya aduk semua bahan sampai tercampur rata Lalu sisihkan dulu untuk nanti Selanjutnya dalam wadah yang bersih dan kering Masukkan 250 gram margarin Boleh dicampur pakai butter atau pakai butter seluruhnya Masukkan juga 225 gram gula pasir Mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu Sampai tercampur Kalau sudah kita ratakan atau kita rapikan dulu bagian pinggiran wadahnya Supaya bahan-bahan yang tertinggal di pinggir wadah Bisa ikut tercampur dengan baik Sekarang kita akan lanjutkan nge-mixer semua bahan Sampai mengembang berwarna putih pucat Dan teksturnya juga lembut Ini kita mixer secara bertahap Dimulai dengan kecepatan rendah Lalu dinaikkan kecepatan sedang sampai kecepatan tinggi Nah kurang lebih kelembutannya itu seperti ini ya Jadi sampai creamy Lamanya nge-mixer sebetulnya gak ada waktu patokan Karena masing-masing mixer biasanya punya kecepatan yang berbeda Nah ini kalau kita aduk Akan terlihat lembut Gula pasirnya juga udah larut Tekstur adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Supaya hasilnya lebih legit dan lembut Saya masukkan 1 saset susu kental manis Boleh pakai merek apa aja Kemudian mixer dengan kecepatan rendah Asal tercampur rata aja Gak perlu lama-lama Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari saya Yang di upload setiap minggunya Supaya gak bau amis Disini saya tambahkan setengah sendok teh vanili cair Mau pakai yang bubuk juga boleh Kemudian masukkan 5 butir telur utuh suhu ruang Dimasukkan satu per satu Kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur Sebelum menambahkan telur berikutnya Ini videonya agak saya percepat sedikit ya teman-teman Tapi untuk mixernya saya gunakan kecepatan rendah Menurut saya antara bolu marmer dan bolu zebra Sebetulnya kurang lebih hampir sama ya Yang membedakan mungkin di komposisi bahan Dan motif yang kita buat Atau kalau teman-teman mau pakai resep bolu marmer sebelumnya Kemudian motifnya dibuat seperti motif zebra juga bisa ya Oke 3 butir telur sudah masuk Sudah kita mixer sampai tercampur rata Selanjutnya saya akan tambahkan kurang lebih 2 sendok makan Campuran tepung yang sudah kita siapkan tadi Tujuannya supaya adonannya gak pecah Karena biasanya telur ketika dimasukkan ke dalam adonan mentega Suka bikin pecah Nah saya tambahkan tepung Supaya adonannya mudah menyatu Selanjutnya kita masukkan telur berikutnya Mixer dengan kecepatan rendah Berbeda dengan resep-resep saya sebelumnya Di resep bolu kali ini Saya pakai 2 macam jenis tepung Yaitu tepung protein sedang dan tepung protein rendah Kalau teman-teman mau pakai salah satunya seluruhnya Tepung protein rendah atau tepung protein sedang seluruhnya juga boleh ya Setelah adonan tercampur rata Sekarang saatnya kita masukkan campuran tepung yang sudah disiapkan tadi Saya masukkan sebagian dulu Kemudian aduk-aduk menggunakan mixer Supaya saat mixernya dinyalakan Tepungnya gak berterbangan kemana-mana Mixer dengan kecepatan rendah Sampai asal tercampur aja Saya pakai mixer supaya pengadukannya lebih cepat Dan adonannya lebih mudah tercampur Nah ini kita masukkan sisa tepung Seperti tadi diaduk-aduk dulu Kemudian baru mixernya dinyalakan Mixer dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Hasil adonannya cukup kental Jadi saya gak mau ambil resiko over mix Kalau diaduk pakai spatula Oke ini semua adonannya sudah tercampur rata Kita ulang pengadukannya pakai spatula sebentar aja Untuk memastikan tidak ada adonan yang tertinggal di dasar wadah Nah ini kental banget ya teman-teman Selanjutnya kita buat motif zebra 10 gram coklat bubuk Dilarutkan dengan air panas secukupnya Sampai nanti diaduk rata Kemudian terbentuk seperti pasta Hati-hati saat menambahkan air Bertahap aja sedikit demi sedikit Supaya gak keenceran Nah kalau sudah cukup tercampur Saya tambahkan lagi pasta coklat secukupnya Ini kurang lebih setengah sendok teh Supaya hasilnya lebih pekat Aduk sampai tercampur rata Baru siap digunakan Seperti ini kekentalannya Selanjutnya saya akan timbang adonan putih sebanyak 400 gram Atau sesuai selera Nah adonan yang ditimbang ini Nanti akan saya campur Dengan adonan coklat yang sudah disiapkan tadi Untuk jumlahnya Sebetulnya sesuai selera aja ya Tapi ini saya kurang lebih bagi 2 Mixer dengan kecepatan rendah Supaya pengadukannya lebih cepat Dimixer sebentar aja Kemudian diaduk lagi pakai spatula Untuk memastikan gak ada adonan yang tertinggal di dasar wadah Kalau sudah tercampur Adonan coklat siap digunakan Di resep ini saya pakai loyang bulat Dengan diameter 20 cm Saya kasih alas baking paper Dioles margarin sedikit Kemudian bagian kelilingnya juga Saya alasi pakai baking paper Ini tingginya 7 cm Timbang adonan putih sekitar 60 gram Kemudian ditimpa dengan adonan coklat Kurang lebih beratnya sama Mau ditimbang atau mau dikira-kira Juga boleh ya teman-teman Ini sengaja saya timbang Hanya untuk perkiraan aja Tetapi untuk masing-masing berat adonan putih dan coklat Silahkan disesuaikan dengan selera Kalau berat masing-masing adonan lebih besar Dari yang saya punya Maka nanti motif zebranya juga akan lebih besar Yang saya buat kali ini Motifnya lebih halus Nah digoyang-goyang dulu Seperti ini Kemudian ditepuk-tepuk Supaya adonannya tersebar merata Ke seluruh bagian loyang Kemudian hentak-hentakan Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan Panggang dengan suhu 170 derajat celcius Selama 60 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Nah ini dia teman-teman Bolu zebranya sudah matang Hentakan loyang Supaya bolu zebranya Enggak turun setelah dingin Dinginkan bolu zebra di atas rak pendingin Dalam suhu ruang Nah sambil menunggu Saya sudah punya bolu zebra yang sudah matang Dan kondisinya sudah dingin Jadi ini bisa kita langsung potong ya teman-teman Dan kita bisa lihat langsung Gimana hasil motifnya Berat masing-masing adonan putih dan coklat Itu antara 40 sampai 60 gram Jadi hasil motif zebranya cukup halus Nah kalau mau bikin motif zebra yang lebih besar Maka timbangan masing-masing adonan putih dan coklatnya Di perbanyak aja ya Nah ini dia hasilnya teman-teman Motif zebranya cukup halus Bolunya juga terlihat empuk dan lembut saat dipotong Ini dijamin empuk pokoknya Saat bagian atasnya ditekan seperti ini Bolunya tidak meninggalkan jejak Tandanya bolu zebra sudah matang sempurna Sekarang saya mau cicip dulu Bolu zebranya Ini empuk banget ya teman-teman Cocok dijadikan sebagai teman ngopi Atau ngeteh bersama keluarga Saat santai di rumah Atau mau dijadikan ide jualan juga boleh Untuk membuat bolu zebra ini Saya sarankan menggunakan Loyang bulat Tapi kalau tidak ada Mau pakai loyang yang persegi juga bisa Hanya saja motifnya akan sedikit berbeda Nah untuk ide jualan Bolu zebra yang sudah dipotong dalam bentuk slice Bisa dikemas menggunakan plastik OPP Seperti yang tampak dalam video Satu resep ini bisa menghasilkan 16 potong bolu zebra Saya tidak merekomendasikan Untuk jumlah potongan yang lebih banyak ya Karena nanti hasilnya akan Lebih tipis dan itu kurang bagus Kalau sudah dikemas satuan seperti ini Teman-teman bisa tambahkan Stiker produk yang teman-teman punya Nah bagaimana teman-teman Silahkan dicoba ya Ini hasilnya tidak kalah Dengan bolu yang dijual di toko-toko kue Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like Subscribe, share dan berikan komen yang positif Supaya channel ini terus berkembang Dan bermanfaat untuk orang banyak Mohon maaf jika ada salah Saya Aida dari resep Rompolo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh